Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Piagam Kesultanan Palembang kembali diteliti oleh Badan Arkeologi Sumatera Selatan Koleksi yang tersimpan di Museum Negeri Sumatera Selatan Bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan isi piagam tersebut Tim peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan menyambangi Museum Negeri Sumatera Selatan kemarin Di sana para peneliti ini membaca ulang piagam kuno seperti Prasasti Padang Ratu Tujuannya untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan piagam tersebut Sebelumnya tim ini meneliti 3 Prasasti Logam di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Ketiga Prasasti Logam tersebut yakni 1 Tembaga dan 2 Prasasti dari Timah atau Perak Arkeolog Balar Sumsel Wahyurisi Andi Pani mengatakan Penelitian dipokuskan di 2 museum saja Yakni Museum SMB II dan Museum Negeri Sumatera Selatan Sebab kedua museum tersebut menyimpan piagam zaman Kesultanan Palembang Darussalam Seperti Prasasti Padang Ratu yang tersimpan di Museum Negeri Sumatera Selatan Prasasti tersebut berisi tentang aturan yang dikeluarkan oleh Sultan Ahmad Najamuddin I Prasasti ini diberikan kepada Pangeran Anom dari Desa Tanjung Reforter Citra Utama Juru Kamera Alhadiparit Palpres.com Pemirsa akses objek wisata kebun teh Gunung Gare menuju Tugur Rimau hingga kini masih rusak parah Padahal jalan merupakan salah satu faktor penting menarik wisatawan untuk datang ke objek wisata unggulan kota Pagar Alam tersebut Beginilah kondisi jalan wisata kebun teh menuju Tugur Rimau di kota Pagar Alam Wisatawan harus lebih hati-hati saat melintasi jalan tersebut Selain kondisi jalan yang tidak rata saat ini sudah banyak lubang Kerusakan jalan terlihat sepanjang 15 km hingga ke Tugur Rimau Dari hasil pantauan kerusakan mulai terlihat dari jalan Pila Gunung Gare menuju Tugur Rimau Di perjalanan banyak ditemui lubang berdiameter sekitar 1 meter Kenyamanan wisatawan semakin terganggu karena lebar jalan hanya 3 meter Sehingga pengendara tidak ada pilihan lain untuk melintasi lubang Padahal sejauh mata memandang terlihat pemandangan indah kebun teh Namun pemandangan alam tersebut tidak bisa dinikmati oleh wisatawan Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Ahmad Ardiansyah mengatakan Perbaikan jalan telah dilakukan 2017 lalu Namun karena kondisi keuangan hal itu baru akan dilaksanakan 2022 Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan lebih cepat lagi Oleh sebab itulah pihaknya menghimbau agar pengunjung lebih berhati-hati saat melintasi jalan tersebut Perbaikan jalan dari Vila Gunung Gare menuju Tugur Rimau Itu pada saat tahun 2017 sudah pernah dilakukan melalui anggaran dana DHK Akan tetapi yang kami lakukan pada saat itu kurang lebih baru sekitar penanganan 7-8 kg Sedangkan panjang jalan dari Vila Gunung Gare sampai ke Rimau Itu kurang lebih sekitar 25 kg Total semua yang akan diperbaiki itu masih kurang lebih sekitar 15-an kg lagi Lomba sang juara hasil kerjasama Harian Umum Palemang Express dengan Museum Negeri Sumatera Selatan kembali digelar Dalam lomba sesi ketiga ini Peserta yang merupakan siswa SMA di Sumatera Selatan Akan adu cepat menjawab soal berkaitan dengan wawasan umum dan wawasan museum Pemimpin Redaksi Harian Umum Palemang Express Muhammad Iqbal Memaparkan rencana teknis pelaksanaan lomba sang juara yang akan dilaksanakan pertengahan bulan ini Rapat yang dipimpin Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi Juga dihadiri Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumsel Dalam rapat tersebut Muhammad Iqbal menjelaskan pelaksanaan lomba sang juara cukup berbeda dibanding sebelumnya Selain jumlah peserta dikurangi Para peserta tidak lagi tur edukasi dengan mengelilingi tata pamer museum Namun cukup menonton tayangan video Yang secara eksklusif ditayangkan melalui Youtube Palfres Official Sementara itu Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi mengaku Sang juara merupakan program tahunan dari museum milik Pemimpin Redaksi Mussel ini Hanya saja untuk tahun ini penyelenggaraan lomba harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat Termasuk jarak peserta selama lomba Sebab meski pihaknya berkeinginan mengedukasi siswa dengan sejarah dan budaya Namun tetap mencegah penularan COVID-19 Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor Bagi pengendara yang menunggak pokok pajak lebih dari 1 tahun cukup membayar 1 tahun saja Pemutihan pajak kendaraan ini berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Oktober mendatang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memberikan keringanan dan pemutihan kepada wajib pajak kendaraan bermotor Dalam program ini pemerintah juga akan menghapus pokok pajak kendaraan bermotor yang menunggak lebih dari 1 tahun Keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dimulai sejak 1 Oktober hingga 31 Oktober mendatang Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu menjelaskan Keringanan dan pemutihan pajak kendaraan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk taat membayar pajak Lewat program penghapusan pokok pajak kendaraan yang menunggak lebih dari 1 tahun Diharapkan bisa kembali disiplin membayar pajak untuk tahun berikutnya Dari setahun itu tetap bayar setahun Sampai kita sampai 1 Oktober sampai 31 Oktober Untuk yang kemarin tetap diperpanjang dan ini ada tambahan lagi untuk menghadapi PEN ini Bahkan pokok pajak yang lebih dari 1 tahun cukup bayar setahun Lebih jauh kata Gubernur kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dinilai sudah cukup tinggi Hal ini terlihat dari postur APBD yang tidak terganggu akibat tunggakan wajib pajak Bahkan pendapatan daerah dari sektor pajak juga over target di atas 70% Nyatanya sampai sekarang kita sudah hampir over target Sekarang ini sudah diangkat di atas 70% secara menyenggup Jadi ini akan menjadi evaluasi kita di setiap saat itu Di pelayanan, jadi pelayanan itu tidak hanya identik dengan pemutian Tapi tidak perlu pelayanan di put bola Karena inilah yang kita harapkan Nyatanya kita APBD posturnya tidak terganggu atas kesadaran masyarakat Terima kasih masyarakat Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini Saya Sri Depi, sampai jumpa Selamat menikmati